oke baru nanti yang selanjutnya adalah mengarahkan kekuatan sebelur papat untuk mendorong siapa? sang yang tirta kamandalu atau kundalini itu diajak untuk membedah karena jembatan sirotel mustakimnya ada di medula spinalis trinadi ida pinggala sum sum namaknya dalam teknik meditasi itu ngempel kekuatan empat elemen sedulur papat limu pancer maka ini kakang kawah dari sedulur papat limu pancer itu teknik terakhir untuk ngempel kekuatan singkat telur disebut kandapat sari itu elemen kandapat sari sari-sari ini sampai menghisap apa? sari-sari ini bumi tadi sari ini bumi apa? pratiwi panganan elemen sari ini yang memberi aspek membentuk diri kita ya geni berarti si nganget kiawaknya jenengan maras lawangi kuping yaa maras tadi terus su piah lawangi meripat mangan ini ini ban atau nyali terus mutmainah lawangi irung menjeng ini teleng hati nanti sudah ada makanya dikir siri dikir jahat setelah lah kamu nyebut apa disebut kandapat sari itu sudah menjadi elemen ising muri piawai dewi nyoto nggak? jenengan ditinggal ke lemah itu ramah nggak apa-apa jenengan ditinggal ke su piah itu boleh sampai kan kentangan oksigen jenengan ditinggal ke murpainah kadar air tidak membuat anda bisa homeostasis menjaga keseimbangan tubuh mesti masalah gagal ginjal dan lain sebagainya itu goro-goro gak cedak harus duri dan ini kasus nyata nih 4 elemen ini nek dibali disebut apa? ya made jelawung terus wayan tebeng makanya nek dibali itu itu wayan itu kakangkawah wayan itu artinya wayah han itu yang pertama wayah itu waktu itu pasti pertama titi waji baru madi itu madiyo tengah oke madi itu tengah terus nyoman nyoman sakti padangaran nyoman sakti padangaran itu getih makanya nyoman itu diharani anak yang ketiga nyoman itu nyomurupo mengulangi jadi aku nyindir wong terus anak lurus di bali dimana jadi telui terus terakhir ketut itu berasal dari jawa kuno namanya ketut makanya ketutan lagi yang terakhir itu di bali begitu ya bali jawa podo ketut ketutan baru es empat jawoto atau dewa kandapat dewa atau disebut panca mahabuta nah disini tadi kandapat sari itu disebut panca ratu jadi si ngerato ini jagat alih taruh jagat gede ya iki si ngerato ini ya iki ketika anda tidak mengenali ratu-ratu yang ada di dalam diri anda ya bergejolah jagatnya ya podo sama saja makanya leluhur nusantara itu sudah mengenal empat elemen ini karena ini penjaga abadi lawangnya uret dan lawangnya pati terus hingga limo kan dapat mokso jadi jatiara ini sangkan paraning dumadi makanya yang jatiara ini yang sangkan paraning itu dilakukan itu adalah sekumpulan empat elemen nah di sini yang di tengah apa ya wakil di makanya wakil di di tengah ini atmojati jati pahunan makanya kita di tengah ini yang di tengah yang di dampingnya wakil di nah di sini yang di tengah wakil di itu siapa ya saya ini lembusan nafasnya gusti Allah ini nah saat ini gusti Allah melepunin jurur wakil di gusti Allah terjebak oleh ciptaannya sendiri sebagaimana kita nunsewu kita adalah Tuhan yang terjebak oleh angan-angan kita sendiri bayu gak cerdas namanya sampai ini menembus dan mengikuti perjalanan kita hapus ya eh ada buku nih mau dicadet ini tak cukup sehingga aspek-aspek terpentingnya baik enggak tingkatannya jalan-jalan jauh ini ini kurang-kurang itu kan bisa gak paham motor hehehe itu aku sih iiii soalnya pake diseluruh nah sedulur bapak ini ngerakit perangkat pokok di dalam diri manusia ini dikembangkan kandapat sari satu ngerakit apa? disebut budi disebut kakang kawah apa fungsinya budi itu adalah kesadaran jaga dan ruang waktu ini jenangan bisa melebuhnya juru ruangan bisa mentunin ruangan, bisa sadar ini bisa sadar ini kan ada kakang kawah disebut budi baru apa? disebut ahangkara ahangkara kenapa? ahangkara itu? getih ini pengontrol emosi bisa panas bisa getih bisa getih gampang ngamuk darah rendah mungkin itu karena emosi ahangkara itu getih rumong terus berahangkara disebut apa? ada yang mengerti? manah 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 itu utek ya atau otak adi ari-ari itu jadi manah atau pembentuk otak itu adalah naluri sadar naluri sadar naluri sadar naluri sadar pemahaman jadi dengan belajar pengetahuan tak jelas karena bahasa sadar ruang waktu itu di dunung ke yang dunung ke itu karena anda punya adi hari-hari disebut manah atau utek makanya utek itu digunakan untuk berakal ini bisa beda dengan kewan yang disebut sakrit cita cita itu disebut puser ini membentuk ingatan atau ingatan karma kok bisa mas? karena apa yang anda makan itu merekam sesuatu dan ingatan yang ada di dalam tubuh anda itu ingatan dari makanan yang anda ambil dari bumi dan sebagaimana ketika jendangan makan gitu ya ketika bawa pangan terus mas aku dijavoy tiba-tiba aku pas ini kok dulu uang lupa jaren ya karena kamu pernah memakan partikel yang pernah dimakan oleh Mabate Gajah Mada dan orang-orang mahtaram batangnya baliknya yang lemah mana itu sebut pangan itu karena cita karena cita itu disebut ingatan karena kalau ingatan emosi ingatannya kesadaran jaga kesadaran pemandangan emosi itu hanya konstan itu hanya sementara hanya bersifat sementara saja makanya sifatnya yang teluhi gampang lalui yang sifatnya cita ini gak lalui karena itu tubuh yang merekam dan mereka yang candi kok merinding Dewi itu ingatan mulai aktif karena apa yang anda bangun semenjak anda dari bayi makan terus mengemboknya nutrisi dari makanan itu kan membawa memori sementara bumi kita itu membawa memori bumi kita itu merekam memori turun temurun di bawah-bawah ketika kamu makan di dalam tanah itu itu merekam itu ada rekaman makanya semua wah aku titisannya apa tidak mengerti makan apa ini perangkat yang ada di dalam diri kita perangkat yang melebu tidak mengerti baru nanti yang selanjutnya adalah mengarahkan kekuatan sebelur papat untuk mendorong siapa sang yang tirta kamandalu atau kundalini itu diajak untuk membedah karena jembatan sirotol mustakimnya ada di medula spinalis trinadi ida pinggala sum-sum makanya dalam teknik meditasi itu mengempel kekuatan empat elemen sedulur papat limu pancer makanya kakang kawah dari sedulur papat limu pancer itu teknik terakhir untuk mengempel ke kekuatan ya teknik salah satunya adalah ngerti petung ngerti petung makanya dikeng arah makanya digunakan untuk kekuatan hitungan dino jadi kesatu ciri khas ajaran sedulur papat itu level pertama ya sedulur papat manunggalengkawla gusti sastro jendro hayu ningrat terus memayuhayu ningbaon atau konsep satriopiningit terakhir sangkan paraning dumatila lima ini dikembangkan dasarnya adalah sedulur papat enggak ngerti sedulur papat ya mesti anda mangru tingal atau mangru watingal mendua karena pas aspek elemen sing nyoto ini nyoto enak angin gini banyak itu nyoto anda bisa ngerasa makanya kalau ngaji rosa itu olah rosa itu untuk mendeteksi empat elemen yang berada di dalam jagad raya ini yang meliputi jagad alit ya jagad ageng racing guntal ini tidak jelas jadi ini perjalanan kira-kira sedulur papat kenapa harus dikenali mengkonek wes ngerti disini kan ada olahnya ya olahnya ya manekung itu ya bisa diposong jadi ini yang lebih baik anaknya cengar-cengar kan kalau ngiram anaknya nangis jadi yang itu orang-orang ini sepuh yang itu hari-hari ini siram yang mendem lalih di gua terus kalau ngiram banyak anaknya cengar-cengar yang mendem lalih berarti berarti yang kependam yang juru badan ini dengan apa hampekan dengan poso di dalam aku ini kenggonan budi ahangkara manah cita itu soya ngeduh ketika bocah atau anak-anak itu berusia mulai mendekati akhir balik itu sedulur papat sudah mulai menjauh karena sedulur papat sedang mengisi karma-karma kita jadi ini gadah putra-putri yang umur 15 selikur sudah ditekan dia akan memberontak dia akan lupa kepada anda tapi dia sedang mencari dirinya karena sedang dituntun sedulur papatnya itu ahangkara ini lagi melebu-lebu wah aku ini tawuran itu sedulur papat itu karena sedulur papatnya itu mulai dikenali jadi ketika mulai akhir balik sampai 21 tahun itu karmanya mulai diingat karena di dalam tubuhnya itu tertentu atau terkandung tugas-tugas atau gerak-gerak dari mbah-mbahai dari mereka 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 terus kamu mengerti mereka ketika mereka mereka itu di era di era umur-umur sampai selikur ini berkerja maksimal sedulur papatnya itu diberi kesempatan jati diri makanya pas waktu itu kalau sekolahnya tidak merubah nasib itu itu kasus nyata tidak itu yang Terima kasih telah menonton